Pengamat politik Efriza menyoroti pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang kerap menyedir paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran, Raka, Buming Raka. Menurut Efriza, Anies Baswedan menyedir Prabowo Gibran untuk memberikan makna koalisi perubahan. Yakni, sindiran tersebut diarahkan ke pasangan tersebut lantaran Jokowi, Prabowo Gibran, dan pemerintahan bukan lagi di wilayah BDIP, melainkan ke wilayah kubu nomor 2. Efriza menyatakan bahwa Anies tak akan menyedir pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Mahfud Lantaran, bukan lagi bagian dari pemerintah. Mengingat banyak menteri dari BDIP yang saat ini sudah berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Lanjut Efriza menilai sindiran eks-gubernur DKI Jakarta itu sebagai strategi untuk mendulang suara terhadap orang yang kecewa dengan kubu Prabowo maupun Ganjar. Atas hal tersebut, pakar politik itu menilai sindiran yang dilakukan Anies ke Prabowo Gibran akan mendapat efek elektoral. Sebelumnya belakangan ini, Anies Baswe dan kerap menyedir terkait dinasti politik lantaran putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu maju sebagai cawapres. Selain itu, Anies juga menyedir Prabowo Subianto perihal joget gemoy yang saat ini tengah viral. Merespon sindiran itu, Wakil Ketua Relawan TKN Prabowo Gibran, yakni Roy Edison Meningkas, meminta Anies untuk fokus terhadap program-program cawpres 2024 yang digegas olehnya dibanding mengurusi identitas lawannya. Lantas, Roy justru mempertanyakan kinerja cawpres Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Mengingat anggaran yang besarannya mencapai Rp80 triliun itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga Roy meragukan Anies Baswedan apabila menjadi Presiden RI 2024 dan tidak bisa menggunakan anggaran sekira Rp3 triliun. Menurut Roy Meningkas, program Anies sejak kampanye Pilkada 2016 lalu hingga Pilpres 2024 ini hanya omongan dan tak ada bukti kerja nyata. Menilih kembali janji di Pilkada 2016 lalu banyak yang tidak terrealisasikan oleh Anies Baswedan. Terkini Roy Meningkas menekankan bahwa Prabowo Gibran lah yang jelas akan melanjutkan program kerja Presiden Jokowi Dodo. Roy menyatakan bahwa Prabowo Gibran akan memberikan tambahan program kerja yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.